selamat menikmati 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 mendengar hal tersebut akhirnya Nabi Musa pun pergi meninggalkan Mesir anak-anak Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir hingga sampailah di negeri matian disana dia bertemu dengan Nabi Su'aib Nabi Su'aib itu sangat senang kepada Nabi Musa karena sifatnya Nabi Musa yang suka menolong, jujur dan baik hati akhirnya Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu putrinya Nabi Su'aib setelah menikah dengan putrinya Nabi Su'aib, Nabi Musa bekerja sebagai pengembala kambing bekerja sebagai pengembala kambing selama 10 tahun suatu ketika di Bukit Sinai Nabi Musa mendapat mu'zizat dari Allah apa mu'zizatnya? Nabi Musa itu mendapat mu'zizat tongkatnya anak-anak tongkatnya Nabi Musa ini bisa berubah menjadi ular Nabi Musa sangat takut bagaimana tongkat kayuku bisa berubah menjadi ular jangan takut peganglah tongkatmu kemudian maka tongkatmu akan berubah menjadi kayu lagi benar sama Nabi Musa tongkatnya ularnya dipegang kemudian berubah jadi tongkat lagi tongkatmu itu nanti yang akan bisa meyakinkan Raja Fir'an seperti itu kata kata Allah nah setelah mendapat mu'zizat tongkat Nabi Musa juga mendapatkan mu'zizat yang tangannya bisa bercahaya setelah mendapat mu'zizat itu Nabi Musa juga mendapat perintah bahwasannya untuk berda'wah menyadarkan Raja Fir'an dan semua pengikutnya untuk menyembah Allah setelah mendapat mu'zizat Nabi Musa juga mendapat perintah untuk berda'wah akan tetapi Nabi Musa itu adalah Nabi yang sangat susah berbicara di depan umum karenanya Nabi Musa meminta Ya Allah bagaimana jika aku berda'wah ditemani oleh saudaraku Nabi Harun untuk berda'wah Allah menyetujuinya akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun pergi ke Mesir untuk berda'wah menyadarkan Raja Fir'an sampai di kerajaan Raja Fir'an Nabi Musa menyampaikan Wahai Fir'an segera bertawabatlah dan menyembah kepada Allah aku adalah Tuhan akulah yang harus disembah kata Raja Fir'an seperti itu anak-anak kenapa aku harus menyembah Tuhan Musa apa buktinya bahwasannya ada Tuhan selain aku Raja Fir'an berkata seperti itu aku sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyadarkanmu bahwasannya harus mengikuti ajarannya Allah nah Nabi Musa menunjukkan buktinya bahwasannya tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan juga tangannya bercahaya Raja Fir'an terkejut Wah Musa ini adalah penyihir yang sangat jahat Musa ini adalah tukang sihir yang sangat jahat akhirnya Nabi Musa dimasukkan di dalam penjara setelah itu Raja Fir'an mengeluarkan perintah wahai para tukang sihir dan peramal yang sangat kuat datanglah ke kerajaan untuk mengalahkan Musa tukang sihir baru nah kata Raja Fir'an seperti itu mendengar hal tersebut semua semua para tukang sihirnya berkumpul untuk mengalahkan Nabi Musa nah para tukang sihir itu melempar sebuah tali anak-anak nah talinya itu karena tukang sihir ya talinya bisa berubah jadi ular kecil di matanya orang lain padahal itu hanya sebuah tali saja setelah itu Nabi Musa langsung melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular dan memakan semua ular-ular kecil yang dilempar oleh tukang sihir Fir'aun melihat hal tersebut akhirnya para tukang penyihir ini para tukang sihir itu mengakui bahwasannya Nabi Musa benar bahwasannya ada Allah yang mengutus Nabi Musa nah mendengar hal tersebut Fir'aun marah bagaimana mereka bisa percaya dengan Musa Musa adalah pembohong tukang sihir yang hebat aku tidak mau menyembah Tuhan Musa kata Raja Fir'aun aku adalah Tuhan semua harus menyembah kepadaku karena Raja Fir'aun masih belum mau bertawabat akhirnya Allah memberikan azab apa azabnya azabnya adalah kota Mesir dilanda kekeringan yang sangat lama tidak turun hujan bertahun-tahun anak-anak sehingga sumber airnya kering sesudah itu Raja Fir'aun menyuruh semua para penyihir untuk mendatangkan hujan tetapi tidak ada yang bisa akhirnya Raja Fir'aun meminta pertolongan kepada Musa dengan menyampaikan wahai Musa jika kamu bisa mendatangkan hujan maka aku akan percaya kepadamu maka aku akan menyembah Tuhanmu seperti itu kata Raja Fir'aun mendengar mendengar perkataan Raja Fir'aun Nabi Musa pun berdoa meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan benar saja seketika hujan langsung turun namun Raja Fir'aun ingkar janji dia tidak mau anak-anak memang sudah saatnya hujan bagaimana aku bisa percaya Musa aku adalah Tuhan semesta ini seperti itu kata Raja Fir'aun melihat hal tersebut akhirnya Allah menurunkan azab lagi menurunkan badai yang sangat besar sehingga banjir kemudian mendatangkan wabah belalang sehingga tanaman masyarakat Fir'aun gagal panen kemudian para pengikut Fir'aun mendatangi Nabi Musa Nabi Musa tolonglah kami hilangkanlah wabah ini jika engkau bisa maka aku akan percaya Tuhanmu dan mengikuti ajaranmu kata pengikut Fir'aun mendengar hal tersebut Nabi Musa berdoa untuk kepada Allah untuk mengakhiri penderitaannya pasukan Fir'aun Allah mengabulkan doa Nabi Musa tanaman tumbuh dengan subur airnya tidak surut lagi banyak sumber airnya tetapi lagi-lagi Raja Fir'aun dan juga pasukannya masih diingkar janji anak-anak tidak mau bertaubat kepada Allah dan semakin semena-mena semakin zolim para buruh bani Israel dipekerjakan dan tidak digaji untuk membuat patung seperti ini selanjutnya para budak bani Israel mendatangi Nabi Musa Nabi Musa aku sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan Raja Fir'aun dia sangat kejam bagaimana kalau kita meninggalkan Mesir saja mendengar hal tersebut Nabi Musa berdoa kepada Allah meminta petunjuk dan akhirnya Nabi Musa mendapat petunjuk nah setelah Nabi Musa mendapat petunjuk pada malam harinya Nabi Musa bersama rombongan bani Israel pergi meninggalkan kota Mesir anak-anak seketika itu Raja Fir'aun mendengar bahwasannya Nabi Musa dan para budak para budak bani Israel pergi meninggalkan Mesir maka Raja Fir'aun menyuruhkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa dan kaum bani Israel nah tak lama kaum bani Israel sampai di tepi laut merah salah satu kaum bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa bagaimana ini wahai Musa bagaimana kita bisa menyeberangi laut ini kita tidak punya kapal kita tidak punya perahu untuk menyeberangi laut ini nah atas seizin Allah Nabi Musa diberikan tongkat muzizah tongkat untuk memukul lautan ya kemudian laut merah membelah sehingga membentuk jalan yang bisa diseberangi oleh Nabi Musa bersama rombongan bani Israel melihat fenomena laut yang membelah Raja Fir'on dan pasukannya sangat takjub bagaimana bisa laut membelah seperti ini wah benar-benar Raja Nabi Musa adalah tukang sihir yang jahat kata Raja Fir'on Raja Fir'on masih belum percaya bahwasannya itu adalah pertolongan dari Allah ketika Raja Fir'on dan rombongannya menyeberangi laut merah atas seizin Allah tiba-tiba laut tersebut menutup kembali anak-anak menutup kembali sehingga Raja Fir'on berserta rombongannya tenggelam oleh air laut merah ketika itu Raja Fir'on baru bertobat ya Allah aku mengakui bahwasannya engkau lah yang maha kuasa aku tidak sebanding dengan engkau ampunilah aku ya Allah nah tetapi taubatnya Raja Fir'on sudah tidak diterima oleh Allah akhirnya Raja Fir'on berserta pasukannya semuanya mati tenggelam di laut merah nah itu tadi cerita kisah Nabi Musa anak-anak sekarang berfifirangkumkan Nabi Musa tadi berasal dari kaum Bani Israel Nabi Musa berdakwah ditemani oleh Nabi Harun yang ketiga Nabi Musa mendapat mu'zizat dari Allah berupa tangan yang bercahaya serta tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah laut merah selanjutnya Nabi Musa menikah dengan salah satu putri Nabi Su'aib yang kelima Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah di Bukit Sinai Bukit Nabi Musa mendapat wahyu namanya Bukit Sinai Raja yang zolim dan kejam bernama Raja Fir'on istri Raja Fir'on bernama Asiyah selanjutnya sifat Raja Fir'on yaitu selalu ingkar janji kejam zolim mengaku dirinya Tuhan percaya dengan peramal dan tukang sihir Raja Fir'on beserta pasukannya mati tenggelam di Laut Merah dan satu lagi anak-anak bayi kecil Nabi Musa itu dibuangnya di sungai Nil nama sungainya adalah sungai Nil nah selanjutnya keteladanan dari kisah Nabi Musa yang pertama adalah Nabi Musa memiliki hati yang suka menolong rajin bekerja sehingga Nabi Suai pun menyukainya yang kedua Nabi Musa berdakwah dengan penuh tawakal kepada Allah yang ketiga sehebat apapun manusia tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah keempat kesombongan kejahatan dan kedurhakaan kepada Allah akan mendapatkan azab dari Allah nah itu tadi keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa ya anak-anak semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita kisah Nabi Musa sampai bertemu lagi anak-anak tetap semangat belajar semoga puasanya lancar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati